Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Purnah Menter Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dong Hua Sisingci Season 5 Episode 20 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Scene diperlihatkan saat ini Wukong dan Wujeng Pamit kepada Biksu Tong Dan saat ini belum dijelaskan Kemana mereka berdua akan pergi Bailang pun jadi kepo dan bertanya Kepada gurunya akan kemana kakak seniornya itu Biksu Tong pun lalu menjelaskan Kalau mereka mempunyai urusan pribadi Yang harus diselesaikan Dan itu membutuhkan perjalanan ke alam baka Jelas hal itu mengejutkan Bailang dan Xiaoyu Dan tiba-tiba saja Pat Kai pun terus saja merengek agar gurunya Segera menghilangkan kutukannya Biksu Tong pun lalu menyuruh Pat Kai untuk menunjukkan hantu seperti apa yang selalu kentayangan menghantuinya Pat Kai pun segera melepas jahitan di matanya Dan benar saja Pat Kai pun langsung melihat roh Bobo yang selalu memanggil-manggil Pat Kai dan mengajaknya bermain Hal itu mulai dialami Pat Kai sejak peristiwa di desa Bobo waktu itu Dan mulai itu pula Pat Kai pun hidupnya tak pernah tenang dan dipenuhi oleh ketakutan Sehingga Pat Kai pun memutuskan untuk menjahit matanya Pat Kai pun lanjut merengek dan memegangi kaki gurunya agar gurunya segera menyelamatkannya Biksu Tong pun menyangkupinya Tapi tiba-tiba saja Biksu Tong pun terus mengajar agar Pat Kai benar-benar jerah Biksu Tong memang kesal dengan sikap Pat Kai Yang tak bertanggung jawab dan suka berbicara omong kosong Sehingga membuat orang sampai terbunuh seperti itu Aswe yang saat ini sedang tidur nyenyak pun tampaknya sangat terganggu dengan hal itu Hingga akhirnya Biksu Tong pun kini mau tak mau akan melakukan tindakan untuk menolong Pat Kai Karena walaupun itu semua adalah kesalahan Pat Kai Akan tetapi jika dendam Nona Miao tak terselesaikan Maka dia akan menjadi roh jahat dan tak bisa berinkarnasi selamanya Dan bagaimanapun juga Pat Kai adalah murid dari Biksu Tong Dan kini Biksu Tong pun akan mulai melakukan ritual untuk mengeluarkan roh Nona Miao dari dalam tubuh Pat Kai Tapi sebelum itu Biksu Tong memperingatkan agar Pat Kai hati-hati Dan apakah nanti bisa mengubah sikap Nona Miao itu semua tergantung kepada ketulusan Pat Kai Biksu Tong pun lanjut memukul-mukul kepala Pat Kai dengan ranting yang dibawanya Tampak Bailang dan Xiaoyu pun juga memperhatikan aktivitas itu dari balik pohon Dan kini dengan pukulan ranting dari Biksu Tong Rono Nona Miao pun akhirnya keluar Miao yang kini telah melihat Pat Kai pun merasa marah dan langsung menyerang Pat Kai Akan tetapi hal itu segera ditahan oleh Biksu Tong Biksu Tong lalu memohon kepada Nona Miao Agar ia dapat memaafkan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Pat Kai Biksu Tong pun juga menyadari kesalahan Pat Kai memang fatal Sekalipun Nona Miao marah dan memotongnya hingga berkeping-keping dengan seribu pisau Itu tidak berlebihan Biksu Tong pun juga memberikan penjelasan Kalau Nona Miao tak melepas kebenciannya Maka dia akan menjadi roh jahat Pat Kai yang ketakutan pun hanya terus bersujud dan memohon untuk dimaafkan Ia pun juga siap melakukan apa saja Yang penting jangan dihantui oleh Bobo lagi Perkataan Pat Kai itu dianggap Miao Kalau Pat Kai sama sekali tidak bertaubat dengan tulus Karena yang diinginkan Pat Kai hanya lakar tak dihantui Bobo saja Miao pun menjadi sangat marah dan langsung melesat ke arah Pat Kai Biksu Tong pun juga tak kuasa untuk menahan Miao lagi Dan Pat Kai pun kini langsung dibawa Miao ke desa air hitam Desa tempat tinggal Miao Dan disitu terdengar suara Miao yang terus menghantui Pat Kai Bahwa ia akan menjebak Pat Kai pada malam Bobo meninggal Jelas hal itu membuat Pat Kai sangat ketakutan Dan tiba-tiba saja Pat Kai pun mendengar suara Bobo yang berteriak histeris Dimana ternyata ini adalah waktu dimana Bobo akan dimakan oleh monster kelinci Pat Kai pun segera bergegas untuk menolong Bobo Tapi sayang sekali Bobo pun sudah keburu dilahap oleh monster kelinci Pat Kai pun kini jadi geram dan merubah wujudnya menjadi jiwa babi tempur Tapi sayang sekali Pat Kai pun langsung dibukul mundur oleh monster kelinci Monster kelinci yang sudah menjadi jiwa gelap pun menjadi lebih kuat setelah memakan Bobo Dan ia pun kini juga berniat akan memakan semua warga desa Pat Kai pun tak mau main-main lagi Dan segera menghentikan monster jahat itu Walaupun monster kelinci itu sempat berhasil dibukul oleh Pat Kai Tapi tampaknya monster kelinci itu dengan kekuatan gelapnya masih terlalu kuat Monster kelinci itu pun segera membantai satu persatu warga desa Pat Kai pun tak mau menyerah begitu saja Ia pun lalu bangkit dan melawan monster kelinci lagi Dan dengan tekadnya itu Pat Kai pun berhasil menjatuhkan monster kelinci itu Akan tetapi saat Pat Kai akan menghabisi monster kelinci itu Tiba-tiba saja keluar suara miau yang ternyata monster kelinci itu adalah miau Hal itu membuat Pat Kai pun langsung belutuh dan memohon ampun Bahkan Pat Kai pun siap untuk melakukan apa saja untuk miau Tapi tiba-tiba saja Dan kini monster kelinci itu pun mulai berjalan ke arah para warga Tapi Pat Kai pun dengan tekad yang kuat Masih bisa bangkit kembali walau telah terluka parah Dan ia bertekad selama babi tua itu masih bernafas Ia tak akan membiarkan monster kelinci itu untuk menyakiti penduduk desa Tapi sayang sekali Pat Kai pun malah menjadi bulan-bulanan oleh monster kelinci itu Akan tetapi Pat Kai pun tak pantang menyerah dan terus berusaha bangkit untuk melawan kelinci itu Dan walaupun terus diajar oleh kelinci itu Pat Kai pun terus saja berusaha sekuat tenaga untuk bangkit lagi Karena Pat Kai benar-benar bertekad kali ini ia tak akan melarikan diri seperti dulu lagi Monster kelinci pun hanya tertawa melihatnya Karena ia menilai kalau babi tua yang takut mati ini sekarang menjadi sok pahlawan Dan tak main-main lagi Monster kelinci pun kini segera meningkatkan kekuatan gelapnya lagi Dan kali ini benar-benar akan membunuh Pat Kai Pat Kai pun kini sudah tak berkutik dan memuntah darah Monster kelinci pun akan segera membunuh Pat Kai Tapi tiba-tiba saja Pat Kai pun tak menyangka kalau warga desa berusaha menolongnya Padahal mereka bukan lawan tandingan dari monster kelinci dan itu sangat bahaya Monster kelinci pun juga kehiranan dengan warga desa yang percaya kepada Pat Kai Padahal babi tua ini telah pergi meninggalkan mereka Akan tetapi Pak Lurah dan warganya pun saat ini memang sudah menyadari Yang bisa mereka lakukan Hanyalah saling percaya satu sama lain Dengan monster pelindungnya Mereka pun kini berbondong-bondong Memberanikan diri untuk melawan monster kelinci Dan benar saja Monster kelinci pun kini membantai satu persatu penduduk desa Melihat hal itu Pat Kai pun sangat marah Dan ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi para penduduk Pat Kai pun kini mulai bangkit dan mengumpulkan Ki kembali Dan kini ia pun dengan penuh semangat dan sekuat tenaga bertempur kembali dengan monster kelinci Pertarungan pun kini sangat sengit Para warga pun kini bersorak-sorai untuk memberikan semangat kepada Pat Kai Kepercayaan dari para warga ini membuat Pat Kai menjadi semakin bersemangat Hingga akhirnya mereka berdua pun saling beradu pukulan terkuatnya Wah kira-kira siapa yang jadi pemenangnya ya guys Tapi sayang sekali Cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih ya Sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb